Pemirsa bertujuan menciptakan ruang apresiasi untuk film-film dari Serumpun Melayu Pengarsipan Film untuk pengayaan keilmuan dan meningkatkan pengetahuan tentang distribusi film di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jambi menjadi tuan rumah kenduri Serumpun Melayu Film Festival Internasional pada 11-14 Oktober 2023. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ide. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Jambi menjadi tuan rumah penyelenggaraan kenduri Serumpun Melayu Film Festival Internasional yang berlangsung di Taman Budaya Jambi atau TBJ mulai 11-14 Oktober mendatang. Dikatakan festival director Anton Octavianto, kenduri Serumpun Melayu Film Festival sendiri merupakan sebuah festival film yang digagas oleh lingkar film Sumatera. Festival ini lahir dengan cita-cita menghadirkan wajah baru di jajaran festival film Asia yang diikuti oleh negara-negara Serumpun Melayu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Serumpun Melayu Film Festival, ini sebenarnya program dari teman-teman lingkar film Sumatera yang dimana di lingkar itu kita korong film Jambi bagian di dalamnya karena ada teman-teman dari Aceh, kemudian dari Pekanbaru, Jambi kita, kemudian ada dari Palembang yang mana pengkulu sama lampu. Nah, ini terjadi ketika teman-teman ngumpul diskusi ya terlalu teman-teman jaringan lingkar film Sumatera ini dari tahun 2020 luas pandemi. Ngumpul-ngumpul akhirnya jadi dan punya ide seperti ini. Sebenarnya ini bulat di tahun ini sih sebenarnya. Kalau kemengwaran itu hanya sebatas ide gitu lah. Dan program kita ini didukung penuh oleh Kemendik Butuh Stek, Direktur Perfirman Musik dan Media. Terus acaranya itu ada empat hari ya. Kegiatan ini mencakup berbagai program menarik, termasuk diskusi, loka karya, pemutaran film non-kompetisi, dan banyak lagi. Tujuan dari festival ini termasuk menciptakan ruang apresiasi untuk film-film dari serumpun Melayu, pengarsipan film untuk pengayaan keilmuan, dan meningkatkan pengetahuan tentang distribusi film di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Acara ini diharapkan dapat menjadi panggung bagi karya film yang memperlihatkan kekuatan karakter Melayu, menciptakan citra yang sejajar dengan kekuatan besar lain di dunia. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.